rendeng kangkung ya sangat bagus untuk pakan ternak baik itu yang langsung diberikan ke ternak atau nanti untuk pakan campuran pakan fermentasi pada ternak lembu ataupun nanti kambing ya selamat menikmati rendeng kangkung ya sangat bagus untuk pakan ternak baik itu yang langsung diberikan ke ternak atau nanti untuk pakan campuran pakan fermentasi pada ternak lembu ataupun nanti kambing ya ini ini adalah hasil dari olahan panen kangkung biji yang biasanya pada bulan Juni sampai September atau Juli Oktober itu banyak kita lakukan budidayanya di daerah lamongan ya terutama untuk area-area sawat ada hujan jadi rendeng kangkung ini merupakan produk ya produk dari produk samping dari tanaman kangkung yang kita perontok biji atau kita ambil bijinya nah ini kondisinya halo tadi ini posisi kalau sudah dikemas ya ini kita masukkan ke dalam karung seperti ini nah ini tumpukan dari rendeng kangkung ini nah ini tumpukan dari rendeng kangkung biasanya satu karung ini bobotnya antara 28 sampai 30 kg nah ini tumpukan dari ke dalam karung seperti ini nah ini karungnya besar seperti ini ya ini adalah rendeng kangkung ya bagus untuk pakan ternak baik itu untuk pakan fermentasi atau langsung diberikan ke ternak penyimpanan lama bisa dilakukan karena kondisi waktu kita kemas seperti ini kondisi sudah sangat kering kalau tidak kering tidak bisa di perontok ya di kemudian oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati